Hai lagi di tebet nih teman-teman di sirkel Oke ini adalah tempat Hai lejen jadi di pertigaan tebet ini ada sirko Oke kita lagi melipir Oh tadi habis makan terus berikut disini Coba mana ngomong jelas nggak cek emangnya oke ini kalau Hai gue lagi sama Soe gua ini udah udah cukup lama sekitar kita udah satu setengah tahun enggak ketemu ya siang gitu apa kilu tahun lu tahu jadi Dhani Vandervey nah mana kan perangkau disama kayak orang dari luar daerah Jakarta itu mana-mana Bandung eh pengendaran-pengendaran gue tanya berapa jam dari dari pandaran ke sini 13 jam naik apa naik kendaraan mobil darat dong darat-darat 13 jam hongkosnya berapa hongkosnya tuh kalau naik bis itu 200.000 itu ada manis 13 jam hampir makanlah sekali ya sekalian kita pokoknya budget 300.000 lah sama makan ya udah bisa pulang kambung nah ini dia yang menariknya lu sebagai pendatang di luar pulau Jawa Hai apa gitu kok bisa Jakarta tahun Hai ayo lahirnya di Sulawesi Tengah Palu ya akhirnya di luar Jawa ya akhirnya lahirnya di sana terus ng SD kelas satu tuh Jakarta sampai kelas dua kelas tiga sampai kelas lima itu di Lampung kelas enam itu di Jakarta di Bekasi satu SMP di Palu kelas dua sempet mau di sini ini cuma enggak jadi akhirnya lulusnya di Palu pasti lulus SMP di Palu terus SMA sempet di sini satu tahun terus balik lagi ke Palu sampai lulus SMA berarti ini bukan yang pertama dulu ke Jakarta ya enggak orang pikir tuh mana yang bener-bener datang ke Jakarta awal apa ya yang yang justru orang yang mau tanya tuh kira itu ini yang pertama kali datang di Jakarta nah kalau secara gitu ngerantaunya ngerantaunya tuh 2010 akhir apa 2009 akhir sekitaran itulah ya itu untuk ngerantau udah sendirian Oh iya kalau dukung sama keluarga tuh ya iya nah besinya kan berbagai kota tuh yang lu datangnya ada perbedaan ngasih dari setiap kota-kota yang pernah lu singgahi gitu bedalah contoh dari segi makanan bahasa makanan udah pasti tapi kalau lu bahasa lebih ke pro-emanan apa Palu ya Sulawesi pro logat-logat-logat iya karena Hai but tumbuh dewasanya di Palu jadi ya logatnya logat-logat kayak Lampung lupa ya Hai masih tetap ingat agadipa Aksara Lampung kagang-ngaga ya ngapapapapa ma ah lupa gue hahaha nyalakak nyolakati bagitulah tapi tetap Hai Sulawesi terlalu kuat ya logatnya kadang mau gue pun kalau ngomong sama teman-teman yang dipaluin kadang deh ringan aja kayak kebawah ya bener cuman lebih kuat apa influence logat lebih lebih kuat itu apa-apa Jawa apa Medan menurut gue Medan-medan lewat cemana kawan itu lebih kuat lagi kalau kalau menurut gue lebih dari lebih kuat daripada Sulawesi dari Jawa itu Medan tuh tapi jujur kalau gue sendiri tuh gampang ketarik gitu kan misalkan ngomong sama lu pasti kebawah tuh enggak enggak mungkin lu kadang artinya kebawah gitu cuman lebih-lebih-lebih lebih kuat lagi kalau menurut gue ya Medan ya ya misalnya nih ada dua tiga orang Tegor orang Jawa lah ya ya satu orang Medan tiga orang Jawa ini masing-masing ada makhluk juga ya iya cuman atau Nah itu dia keunggulan berbagai apa ya daerah itu ya yang ada di Indonesia terutama Hai kalau basic secara hubungan dengan perempuan itu gimana setiap daerah sama nggak sih yang yang lu rasain gitu punya cewek gitu dari Lampung beda-beda di Lampung gue beli promenasi Oh ya SD Oh ya SD Jakarta sama inilah barometer Jakarta sama posolah posisi gua Palu 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 ya apa tuh beda beda lah beda watak tuh pasti beda eh eh iya watak bed apanya spesifik dong ya rasa gitu ininya enggak maksudnya rasa kasih sayang perhatian lebih perhatian kalau kayak gitu makanya beberapa tipis dari mana aja deh kalau saya masa yang-saing aja deh enggak cara ngetritnya gitu cara ngetrit cewek Palu sama cewek Jakarta gitu apa sama gitu rokat dan cewek macem-macem bm-nya gitu banyak banget entah itu apa gitu ada ngasih dalam setiap daerah tuh perbeda lain dipalukan sama di sini Jakarta ibu kota-kota lebih maju jauh banget ngetritnya pasti beda lah kalau kayak disini lu janjian saya janjian mau ketemu jam 7-7 ya kan kemungkinan enggak ada jemput-jemputan ketemu di mana cepet gitu ya kan kalau di Jakarta Jakarta kemungkinan ya kebanyakan mungkin kalau kalau berjauhan ya bayangin kalau misalnya satu tanggerang atau Bekasi iya kali cowoknya di Bekasi mau jemput tanggerang dulu terus ke Jakarta gitu Oh berarti lebih ke satu titik itu janjian itu misalnya yang tanya kalau dipalukan ya kecil mana-mana yang lu rasain selama pacaran di Jakarta sama yang dipalu bedanya apa sama datang-datang kekosan gitu sebut nggak gitu nggak ada kalau gua dipalu nggak ngekos rumah ya rumah Oh beda ya apa makanya lebih spesifik gua enggak 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 ini luas banget kan enggak bisa mikir Oh iya sih yang gini-gini kalau kalau misalkan jadi kalau gua pun gini kalau sisa pengalaman gua di kampung sama di Jakarta ya bedanya paling kalau di Jakarta kan banyak tempat-tempat ini ya tempat-tempat hiburan dari segi budget pun akan kos akan lebih cepat keluar banyak ngaruh Iya itu dia yang ngomong Oh iya iyalah dari dari jarak aja dari orang-orang iya terus banyak tempat-tempat yang pingin biar-tengin gitu apalagi yang baru-baru pacaran ya berapa bulan itu kan lagi seru-serunya ya ujung-ujungnya tetep di budget kalau nggak kuat ya pasti ujung-ujungnya ada aja alasan yang minta putus ceweknya ataupun cowoknya tiba-tiba hilang itu karena nggak kuat gitu loh begitu pernah gue pernah kayak gitu makanya gue nanya dulu pernah kayak gitu enggak sih karena Hai apa gaya pacar lu sama nih atau diponsul sama kalau sama aja nyesuaian budget wajah bukan berarti gua disini sosok kaya apa gimana ada lah seadanya gua ya begitu ya ya mendingan ada kerja nih ah paling-paling enak lagi dari cewek yang udah punya kerja juga ah yang sama-sama kerja jadi ngerti gitu ya ya sama-sama inilah apa yang artis kalau tipikal suka jujur kasih kecewek gua nggak ada ada gua belum bisa terakhir disini biasanya gua cuma bisa terakhir pecelele gitu gitu ngasih dan katanya kan orang-orang timur tuh egonya agak tinggi kayak gitu kayaknya semuanya orang ego tinggi cuman kalau gengsi pilihan oke bisa meredam diri sendiri ya gengsi oke lah misalnya kayak entah nggak usah ada orang timur ada orang mana aja deh punya gengsi terus datang ke Jakarta hidup dengan gengsi lu itu susah kecuali lu emang orang kaya ya kalau datang merantau dari nol ngandelin gengsi susah ya makanya walaupun punya gengsi di daerah lu gitu tapi ketika udah di Jakarta tembur hilang semua itu hilang gengsi menurut gua ya tapi ada juga mungkin yang mempertahankan gengsi mungkin ada di beberapa-berapa part tertentu apa apa ya di berapa jadi gengsinya misalnya gengsinya ada di beberapa bagian hidupnya dia pas merantau di setengah bagiannya hilangin gengsinya mungkin masih ada gengsi-gengsi yang lain-lainnya masih ada kalau sebenarnya bukan-bukan kayak apa ya gengsi adalah kayaknya gengsi-gengsi kayak gimana ya kalau gengsi itu menurut bawaan lahir apa bawaan dari pergaulan sih ini dulu lingkungan yang sebenarnya lagi bikin konten karya maaf ya 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 sama-sama kita lanjut aja lingkungan menurut gua lingkungan 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 keluarga sama lingkungan paling paling ini sih keluarga sih menurut gua karena dari lingkungan keluarga lu yang mendirikan dari kecil ya ada gengsi nggak di situ Bagaimana cara keluarga lu berapa sih berinteraksi dengan keluarga yang lain atau sosial dengan keluarga lain disitu awalnya dapat dari keluarga gengsi terus ya baru baru menyebar ke lingkungan ke pertemanan apa-apa nah itu kebawah ya Oh tapi paling dasar itu dari keluarga ya dari keluarga ya oke dan lo sendiri mengalami ada hal-hal gengsi dalam diri lo untuk saat ini mencetak menjadi seorang Dhani Pandel Clay yang udah 10 tahun di Jakarta merantau 10 tahun lebih lah apa gengsi lo misalkan ah gua nggak mau ditraktir ah gua nggak mau apa ya isilah kajar gua nggak mau kelihatan kere ada hal-hal seperti itu masih di diri lu sebagai orang perantauan ya ya gua pun sama gua sih ini ya kalau yang kayak begitu terakhir terakhir kalau situasional aja yang penting jangan juga akhirnya karena kita buang gengsi tapi karena kita buang gengsi itu jadi merendahkan diri Nah itu itu jangan jangan merendahkan diri itu aja kayak apa ya misalkan nggak ada duit Oh sorry gua nggak ada duitnya jadi nggak bisa nongkrong gitu gimana bukan kalau itu nggak ada masalah gua juga kan sering gitu kalau misalnya lagi lagi ada duajat nongkrong kemana nanti dulu mana Aing lagi serb udah apa mana aja sendiri Aduh bingung gua juga mana dikasihnya apa ya contoh analoginya misalkan ketika ini minta-minta gitu ya itu jangan jangan sampai gitu ya sama orang misalnya kecuali sama teman deket ya orang lagi ini lagi butuh itu beda-minta gitu jangan sampai orang baru dikenal tuh Iya SPSD terus nyam duit tiba-tiba ini hal yang paling patah sih menurut gua kalau-kalau ini ya kalau udah nggak berpaut dengan duit terutama orang yang baru kenal nih nggak nggak kenal banget lah rancu gitu jadi berasa banget gitu ketika misalkan gua udah nih baru dapat kenalan ya kenal dari temen misalkan lu tetap punya temen nih ngajak main kita jadi kenal nih tapi tiba-tiba suatu saat dia ada ngechat di dalam lu punya duit ya ke gua temen lu itu kan aneh gitu enggak ada pernah ada banyak cuma gue itu hal-hal yang ditakuti banget ah dihindari jangan sampai deh gitu ketika gua nggak ada duit mendingan udah minta ke keluarga aja kalau punya aku temen yang paling deket banget gitu takutnya ya jadi di mesipun apa ya tujuannya baik atau gimana orang-orang itu ya ya di dalam dalam pergaulan berutama apalagi kita sebagai perantau kita modalnya tercuma ini nah itu ini modalnya cuma-cuma orang asyik menyenangkan udah gitu doang itu nah tapi bener-bener berarti rantau tuh Kak kalau gua rasa ya kalau gua rasa yang gua lihat tahu bener apa enggak pengalaman gua ada kan banyak juga teman-teman gua yang dari 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 Palu merantau banyak banget setelah angkatan gua atau setelah gua atau apa sebelum gua atau apa banyak kan yang merantau dari mana aja sih cuman biasa dari Palu yang boleh yang pulang Hai eh yang pulang atau mungkin dia menyerah gitu gua nggak tahu menyerah atau ada yang menyerah atau yang ada yang memang gom dipanggil orang tuanya mungkin atau ngurus orang tuanya atau ada kerjaan di sana lebih baik nggak apa-apa cuman ada yang berapa yang pulang yang boleh kayaknya sih menurut gua eh kurang teman kurang teman ya kurang pergaulan ya orang pergaulan karena mungkin itu tadi basicnya dia karena kalau ada teman susah juga tapi ada teman gitu Iya masih ada yang bisa bantuin lupa tolong sini atau tolong tanah gitu ada teman dan teman dan teman jangan satu daerah doang gitu sama-sama dari dari Medan kalau sudah Medan kalau bisa lembar juga orang Jakarta orang Petawi orang Maka Bandung orang Sunda apa semua gitu nah dan itu bisa ngebentuk karakter juga loh dan jadi gue punya pengalaman gini gua kan Sunda ya yang terbiasa dari dulu belum pernah merantau sejauh ini dan lama gitu jadi ketika bergaul dengan mereka dari Medan Palu gitu agak sedikit kikuk tuh kikuknya kenapa karena ternyata yang menurut gua itu biasa dilakukan di Sunda ternyata nggak bisa diterima tuh di mereka yang lingkungan kayak Medan contoh misalkan kalau gua kan basicnya kalau di Sunda ya kita udah akrab banget pun ya udahlah duit lu duit gua istilah kasarnya roko lu roko gua tanpa tanpa harus permisi dan biasa gitu karena kita udah berasa soi banget ya misalnya jeng dulur nah ternyata dengan karakter Medan itu tuh nggak bisa gitu minimal harus ya minimal ada tetak ramai dulu permisi bro apa gimana gitu dan emang basicnya mungkin harus seperti itu walaupun udah temenan walaupun udah temen udah udah bro banget gitu Oh enggak tapi kan itu kalau kalau ada yang hal-hal yang memang tetap maksudnya lu pria dewasa gue pria dewasa ada beberapa hal yang itu yang yang gua dapetin dari setelah berapa lama di Jakarta hal-hal seperti itu Oh ya sorry gua minta roko lu ya Pak sorry minimal ada kata sorry dan tolong lalu sorry tolong dan terima kasih itu kayak jadi Pak keman gitu tuh modal-hal iman wajib modal 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 dan gua tuh ngerasain gitu wah gila ya dan gua wah beruntung banget gua bisa langsung terjun gitu di belantara kehidupan ibu kota gitu dengan berbagai karakter jenis orang dan kita bisa bertahan sekalian 10 tahun ya termasuk oke lah dengan tanpa dukungan ataupun materi dari orangtua di rumah gua ya karena ya ya harus mau tidak mau harus mencukupi diri sendiri itu karena sekarang membantu iya iya itu pasti dan dari dari pergaulan itu ternyata yang tadi lu bilang apa ada kayak gini contohnya saling menghargai kalau dulu-dulu banget ya masih kita masih gimana kayak gini ya apa pintu posan misalnya posan kamar gua walaupun temen gua soe gua satu kampung pun temen dekat gua kalau mau kamarnya kalau pintunya gue ketok dulu lah nggak langsung dibuat buka peranung enggak walaupun nggak dikunci atau dikunci gua nggak tahu ya gua ketok dulu nah kalau gua dulu nggak gitu salahnya dikunci gua karena gua terbiasa yaudah gitu sama iya cuman pintu gitu kan iya ternyata enggak ternyata salah gitu yang paling sering ngintin gue hal itu tuh si awek tuh si awek si awek si awek si awek si awek si awek dia kan brutal banget orang-orang tapi itu ngebangun banget tuh itu diantara temen-temen gua diantara anak-anak itu yang paling brutal dia tentang hal sikap apapun di lu nggak boleh gini nggak boleh gini tapi ya ujungnya ke gua oh bener juga dan itu ternyata temen yang bener seperti itu gitu jangan sampai oh udah biarin aja banyak hal-hal yang dipelajari secara tidak langsung dari pertemanan ini loh ya itu yang ada yang ingin wah kenapa keren juga ya gue gue dulu yang pertama yang pas udah gede ini yang ngerantau kesini yang yang rasa masih asing dulu tuh kenalan awal kayak apa jadi mereka orang-orang sini langsung kayak gitu langsung ada yang kayak apa-apa itu tuh apa jadi SKSD apa yang begini ya Oh ternyata emang begini gitu beberapa kali baru awal ketemu kenalan-kenalan ya begitu langsung-langsung akrab emang bergaya-gaya nyanyi tata kramanya apa-apa sih namanya bawaannya bawaannya begitulah apa mungkin juga merasa ah sama-sama di perantauan mungkin tapi juga ada orang sini asli ke begitu ya emang begitu kayaknya iya sih jadi nggak nggak terlalu sungkan-sungkan banget tapi kalau gua kan membangun pertemanan di Jakarta ini emang dari dari nol dari nggak kenal siapa-siapa terus ketemu di tempat casting di lokasi syuting sampai sekarang itu nggak ada yang diikutin dari kamu semua gua gua mau ngikutin temen gua nih yang udah nggak gitu gua kayak ke sini nggak ada temen-temen temen gua tuh ya juga bukan diri gua bukan di sirkel interpen pegawai bank gitu seperti itu jadi tapi pas gua di interpen emang bener-bener sendiri aja gitu ngalir dari nol banget dari nol dan dan itulah dengan kekolosan ataupun kekejatahuan gua syukur-syukur untung gua nggak ada yang gemukin gitu dulu dengan perilaku gua menurut gua baik kok ini nggak salah ternyata salah gitu loh seperti itu dan ya seru sih ya mudah-mudahan yang kedepannya bisa memberikan contoh lah buat teman-teman yang sering bukan juga untuk kita menggurui ataupun gimana ini berdasarkan pengalaman aja pengalaman yang udah kita rasakan selama 10 tahun itu punya temen berarti harus punya temen banyak temen bisa punya teman gua akhirnya pas kesini-sini enggak banyak kalau dulu dulu lalu ya itu temen sana sini-sini pas udah boleh apa sekarang-barang temen tuh ya yang intens itu sedikit jadinya yang buat kenal amal lu tuh yang ngebukanya siabel kan ya abel-abel dari situ semua merembet kayak koni ke lu cuma emang kita tuh dari dulu jauh pun enggak deket banget pun enggak biasa aja gitu tapi sedari pun masuknya ya ketemu ya ya udah deket aja gitu nggak ada istilahnya kayak gaim ataupun gimana gengsi udah kayak nge-plan aja Oh sama satu ini tadi etik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik bahkan dia sengongnya atau ingin tetap dihargai atau gimana gitu ya orang-orang daerah sini mah santai santai banget malah kita Aduh habis makin menuduk makin keren langsung menuduknya bukan merendah jadi respect lah bikin respect itu apalagi diindekankan kadang ya Pak ada beberapa orang yang wangi kayak udah senior dan menyuruhkan diri itu nggak akan tahan lama udah-udah banyak sudah paling gitu aja kita ngobrol atau ini suaranya gila coba udah 25 menit banget gitu aja ya teman-teman ya Terimakasih sudah nonton sampai habis like bagi yang suka dan bisa kelima terima kasih baik non pasalato baik